Jajaran Satres Narkoba Polres Belitung amankan AYE, selaku pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung. AYE diamankan tim Satres Narkoba di Jalan Dr. Susilo, Kelurahan Palsatu, setelah tersangka melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Teku Umar, Kelurahan Palsatu pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 lalu. Dan untuk sementara ini tersangka berikut barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,19 gram, 2 buah handphone berupa 2 kertas klip bening serta barang bukti lainnya diamankan di Polres Belitung guna menjalani proses lebih lanjut. Kasupsi Penmas Sihumas Polres Belitung Ibda Belipina mengatakan bahwa penangkapan dilakukan saat anggota Satres Narkoba membutuhkan tersangka menuju kediaman orang tuanya dan kemudian diamankan di kediaman orang tuanya. Pada saat diamankan tersangka membuang barang bawaannya dan digeledah didapati barang bukti narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh 3 orang ditemukan bungkusan kacang garuda warna hijau yang diduga berisi paket narkotika jenis sabu tersangkut di barang bukti narkotika milik tetangga. Setelah dibuka bungkus kacang garuda warna hijau tersebut didapatkan 2 plastik klip bening yang bersihkan sabu putih yang diduga jenis sabu. Untuk sementara ini tersangka disangkakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Tanjung Pandan Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Jangan lupa duk-lupa melipaksan.